Partai Perindo kembali memberikan 60 surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Mukernas Partai Perindo di Jakarta Konser Hall, Jakarta Pusat. Dalam musyawarah kerja nasional Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk 60 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi ini diserahkan langsung Ketua Hari Nasional DPP Partai Perindo yang juga Ketua Dispilkada Angela Tanusudibio. Yang pastinya kami terus terlibat dalam komunikasi dan saya kira terus dilihat dinamikanya karena yang poin nomor satu buat Partai Perindo adalah kita mau yakin ini yang kita dukung nanti memang yang betul-betul diperlukan oleh wilayah tersebut. Karena kami juga ingin memastikan bahwa di Pilkada nanti ada banyak kader dari Partai Perindo yang maju yang akan terpilih dan juga calon-calon yang bukan kader Perindo tapi juga mendapatkan komitmen dukungan Perindo kita akan pastikan terpilih juga. Bakal calon Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan bakal calon Bupati Intan Jaya Papua Tengah Marten Tipagau mengapresiasi dukungan Partai Perindo ini. Ya kita mengapresiasi Perindo ya karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali ikut serta mencalonkan diri sebagai calon Gubernur priodi kedua di Provinsi Kepulauan Riau dan amanah ini tentu amanah besar yang harus saya pikul. Saya rasa bangga sekali karena Partai memberikan amanah dan itu tugas yang berat yang harus kita kerjakan sesuai sambutan ketua partai tadi bahwa kita kerja untuk masyarakat membangun mulai dari kampung menuju ke Indonesia. Partai Perindo berharap para bakal calon yang mendapat rekomendasi bisa berjuang membangun daerahnya untuk Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia Muhammad Zulkarnain, AIN News melaporkan.